Halo minasan, selamat pagi, perkenalkan nama saya Oh iya, kalian tau enggak? Ternyata 3 bahan kabel Kabel, Indonesia, Indonesia Ternyata Oke, selamat pagi Halo minasan, selamat pagi Perkenalkan nama saya Wardah Saya adalah salah satu juri di NKB Oke minasan, kalian tau kan Indonesia terkenal dengan makanan pedas Salah satunya adalah sambal Nah, hari ini aku mau kasih tau kalian tentang cara membuat sambal Bahan-bahannya yang pertama adalah cabai Yang kedua, bawang merah Yang ketiga, bawang putih Yang terakhir, garam Oke, hari ini aku sama ibu siapa bu? Ibu Mariati Oke, ibu Mariati Hari ini ibu Mariati mau ajarin Wardah cara buat sambal Pertama apa dulu nih bu? Iya, pertama yang kita siapin nih Apa ya, kita namanya apa nih ya? Terus kita taruh deh cabainya Kita pakai cabainya empat Bawang putih Nih, terus ada bawang merah Pakai garam Garam ini harus pakai ya Cuma warna ya bu? Iya, cuma warna ya bu? Iya, begitu saja Aduh, ternyata susah teman-teman Oke Oke, udah jadi Nah, ini sambalnya sudah bisa dimakan ya bu? Sudah Kalau untuk sambal praktis nih ya ini nih Nggak perlu makan waktu lama ini Kalau sambal bawang ini kan namanya sambal bawang Sambal mentah ya Sambal mentah Apa aja mentah gitu Oke, cara buatnya gampang kan? Nah, kalian harus coba juga ya Cara buat sambal Ini sangat mudah Dan ini enak banget Oke, coba ya Makasih bu Sama-sama Oh iya, kalian tahu nggak? Ternyata tiga bahan utama sambal tadi Punya arti masing-masing Yang pertama, cabai Cabai di Indonesia ada arti negatif Karena cabai singkatan dari cabai Nah, kira-kira begini ya Arti cabai menurut orang-orang Indonesia Oke, kita lanjut ke bahan yang kedua dan ketiga dari sambal Yaitu bawang merah dan bawang putih Sebenarnya Minasang dulu di Indonesia ada cerita tentang bawang merah dan bawang putih Hei, bawang putih Bersihkan ruangan ini Baik dong ya Cepat Baik Tapi, jangan khawatir Berkat sambal Sekarang cabai dan bawang merah Nggak dikenal negatif lagi Kalau mereka bersatu Rasanya Mantul Wah, sambal Aku mau makan sambal Sama bawang putih Bawang putih Sini, sini Kita makan sambal bareng yuk Oke Nih, aku suapin ya Hmm, enak kan Kita sekarang bersahabat Oke, nah pelajaran hari ini adalah Ternyata Ternyata dalam bahasa Jepang Doiara Kemudian ada berkat Berkat dalam bahasa Jepang Adilani doi kakak gede Oke, selanjutnya ya Pajaran hari ini Terima kasih banyak Jangan lupa like, subscribe, komen Dan jangan lupa bagikan kembang-kembang ya Bye Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe, Terima kasih.